Jadi yang dimaksud dengan infertilitas, ini adalah dia seorang pasangan atau satu pasangan yang belum memiliki anak setelah satu tahun kohitus tanpa penggunaan kontrasemsi. Jadi, dan satu tahunnya pun ini adalah kohitusnya secara teratur. Bukan misalnya long distance gitu ya, LDR-an antara suami dan istri, misalnya jauh-jauhan, kemudian ketemunya tiga bulan sekali, atau ketemunya enam bulan sekali gitu ya, itu enggak masuk kriteria ini. Jadi yang masuk kriteria ini adalah pasangan yang memang mereka sering ketemu, kemudian melakukan hubungan bedoh secara teratur, tidak menggunakan alat kontrasepsi, tapi tidak memiliki anak gitu ya, setelah satu tahun gitu. Itu baru masuk definisi infertil. Kalau dia misalnya LDR-an, misalnya ketemunya hanya tiga bulan sekali, atau sebulan sekali, atau ketemunya hanya apalagi enam bulan sekali gitu ya, itu belum masuk kriteria infertilitas. Kalau dalam satu tahun gitu ya. Nah, infertilitas ini sama dengan subvertil, atau infertil ini sama dengan subvertil. Jadi nanti kalau teman-teman semua itu membaca suatu jurnal tentang infertilitas, bisa saja di situ yang tertulis itu bukan infertil, tapi yang tertulis adalah subvertil. Jadi, kata lain dari infertil adalah subvertil. Sedangkan subvertil dan ataupun infertil itu tidak sama dengan steril. Kalau infertil kan tadi ya, dia melakukan hubungan seksual secara teratur, antrasepsi, tapi selama satu tahun belum punya anak, itu berarti infertil atau subvertil. Tapi kalau, dan ini, ini adalah untuk pasangan yang memang, maksudnya, memang pasangan yang untuk reproditusi ya, atau memang pasangan reproditusi ya. Sedangkan kalau steril, itu misalnya pada anak-anak, anak-anak yang belum haid, anak-anak yang belum haid, itu berarti dia kondisinya steril. Atau sudah menopaus, itu juga kondisinya sudah steril. Jadi, memang sudah tidak menghasilkan sel telur lagi, kalau ibu yang haid. kemudian kalau anak-anak yang memang belum bisa menghasilkan sel telur. Kemudian, 15 persen, pasangan ini mengalami infertilitas ternyata ya. Kemudian, 50 persennya dari yang 15 persen itu, ternyata sebabnya dari wanita, sedangkan 20-30 persen juga dari pria. Nah, sisanya ini tidak dapat dijelaskan. Jadi, ternyata penyebab infertilitas itu bukan hanya dari perempuan, tapi juga dari laki-laki. Sehingga, untuk pemeriksaan infertilitas, ini memang harus satu pasang ya. Jadi, suami istri itu harus diperiksa semua. Tidak boleh hanya satu orang saja. Perempunya saja atau laki-laki saja. Jadi, kalau sudah ketahuan misalnya, jadi, ini terutama di awal pemeriksaan. Kalau di awal pemeriksaan, ternyata sudah mengerut, oh, ternyata, ternyata memang ada gangguan hormonal pada si ibu gitu ya. Ini baru si ibunya yang terhubungi. Kemudian, kita tahu, kalau masalah infertilitas, ini memang suatu hal yang sensitif. Kita sebaiknya hati-hati kalau kita membicarakan tentang anak gitu ya. Misalnya, kalau kita membanggakan anak, padahal teman kita belum bisa punya anak. Atau kondisinya masih infertil gitu ya. Atau dia ingin punya anak, tapi belum punya anak. Kita sudah senang punya anak ya. Sehingga memang ini adalah hal yang sensitif. Kemudian, infertilitas ini juga memerlukan pemeriksaan yang akurat. Jadi, memang pemeriksaannya itu biasanya tidak cuma satu kali. Tapi, memang beberapa kali. Jadi, pemeriksaannya itu secara komprehensif. Dari segi hormonalnya, psikologisnya, kemudian dari secara fisiologisnya, dari anatominya, kemudian fungsi, dari alat reproduksinya, dan semuanya. Semuanya itu harus diperses secara komprehensif dan akurat. Nah, ini ya bedanya antara steril dan invertil. jadi, kalau steril, ini memang tidak terjadi pertemuan, tidak pernah terjadi pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Jadi, misalnya, orang yang menopos, kemudian menikah lagi, dia, ya memang kondisinya sudah steril, misalnya pun hubungan seksual, gitu ya. Kemudian, si ibunya kan sudah tidak menghasilkan sel telur lagi. Kalaupun ada sperma, spermanya tidak akan ketuk. Sel telur, karena si ibu tidak menghasilkan sel telur. Itu namanya steril. Kalau invertil, ini memang terjadi pertemuan antara sel telur dan sel sperma. tapi mungkin saja tidak pernah terjadi implantasi atau terjadinya kegugurannya. Jadi, mungkin baru nempel-nempel hanya beberapa detik terus langsung luruh lagi. Jadi, tidak pernah terjadi implantasi yang menetap. Jadi, ini yang namanya dengan invertil. Jadi, sebenarnya pernah ketemu. Kalau invertil itu pernah ketemu antara sel telur dan sel sperma. Jadi, si ibu juga menghasilkan sel telur, si bapak juga menghasilkan sperma dan bertemu tapi tidak menghasilkan kehamilan. Itu namanya invertil. Nah, kalau dari tabel ini, dari gambar ini perlu kita lihat kita lihat bahwa memang yang dari pocok ya kemungkinan apa, ternyata banyak kehamilannya jadi kembar itu kalau dia melalui ini ya jadi bayi tabung gitu ya jadi kalau karena dengan metode IVF ini biasanya itu kan ada suatu prosedur yang namanya super ovulasi jadi ibunya itu diberikan obat agar terjadi super ovulasi super ovulasi itu adalah si ibu menghasilkan sel telur lebih dari satu ya padahal pada umumnya wanita itu kan menghasilkan sel telur satu dalam satu bulan atau 28 hari tapi ini ibu diberi terapi agar dia menghasilkan sel telur lebih dari satu nah dengan menghasilkan sel telur lebih dari satu sehingga memungkinkan terjadinya bayi kembar nah perlu diperhatikan bahwa ibu atau wanita untuk mendapatkan hamilan yang optimal ini ada usia-usia yang mematasi kalau wanita sebaiknya menikahlah sebelum usia 30 tahun karena kan kalau sudah lebih dari 30 tahun untuk hamilnya itu semakin kecil jadi kalau usia lebih dari 30 tahun hanya 20% bisa hamil kalau antara 30 sampai 40 tahun ya kurang dari 40 tahun ini agak lanjut ya ya sekitar 40 tahun ini hanya 5% saja si ibu bisa hamil sehingga memang kenapa undang-undang juga menyarankan di Indonesia usia pernikahan yang sehat untuk wanita di Indonesia kan yang terbaru kalau tidak salah usia 20 dulu kan boleh 18 jadi kalau perempuan itu di atas 20 tahun karena 20 tahun itu kan wanita sudah masuk usia syukur reproduksinya sudah matal siap untuk hamil dan biasanya memang kehamilannya sehat karena si ibu juga masih kuat fisiknya kemudian kualitas dari sel juga masih bagus kalau di atas 40 tahun misalnya baru menikah biasanya memang melalui pahitapung atau IPM kemudian untuk yang lain mungkin bisa dibaca cuma yang perlu dilihat lagi misalnya kalau ada pasangan yang minta nasihat kepada kita misalnya agresip hamil jadi kalau wanita atau laki-laki laki-laki maupun perempuan yang terlalu ganggu maka anjurkan untuk menurunkan berbedanya kemudian jangan merokok sekarang kan laki-laki maupun perempuan banyak yang merokok jadi sebaiknya jangan merokok kemudian jangan lupa juga olahraga makanan yang teratur kenapa kalau olahraga karena dengan olahraga ternyata meningkatkan metabolisme kemudian dari kemampuan kontraksi jadi kalau itu wanita itu kan ada yang namanya tebal-falopi tebal-falopi itu kan dia juga harus berkontraksi untuk mendorong sel telur dari ovarium yang ditangkap finre menuju ke kafum uteri nah ini juga perlu kontraksi kalau kontraksinya bagus kemudian selanjutnya sehat jadi perpindahan dari sel telur dari kemudian ke kafum uteri kemudian jangan lupa makan makanan yang sehat jadi makanan-makanan yang sehat itu kalau sekarang istilahnya gizi seimbang jadi baiknya sayur buah kemudian lemak sebenarnya yang penting lemaknya jangan balik sesuai dengan kebutuhan kita atau hidra protein lemak itu semua dibutuhkan oleh kita vitamin vitamin dari sayur kemudian yang perlu kita lihat bahwa untuk laki-laki juga hampir sama dengan perempuan jadi sebenarnya laki-laki itu memang ada istilah bahwa laki-laki itu tidak pernah infantil laki-laki itu maksudnya bukan bukan tidak pernah infantil tapi laki-laki itu bisa menghasilkan sel sperma sampai usia 99 tahun masih bisa jadi sangat memungkinkan misalnya kakek-kakek misalnya menikah itu sangat mungkin juga istrinya hamil cuma perlu diperhatikan juga sebenarnya kualitas sperma itu juga mengalami penurunan jadi kalau misalnya kakek-kakek pun masih punya anak itu mungkin memang pemimpinnya yang sangat bagus kondisi tubuhnya secara fisik maka mentalnya tapi sebenarnya mulai usia 30 itu sperma sudah mulai mengalami penurunan mulai 6-3 persen jadi kalau antara 25-28 kan masih kemampuan sperma untuk menyebabkan kehamilan itu kan masih 7-8 persen masih tingginya kalau 20-24 itu masih bagus turutnya sekitar 80-an ya 80-90 persen tapi begitu usia 30-34 tahun ternyata sudah mulai menurun dari 63 persen kemudian sampai dengan usia 50 tahun ini 50 tahun ini hanya 1 persen saja dia memiliki kemampuan untuk menyebabkan kehamilan sehingga memang baik laki-laki maupun perempuan sebenarnya juga menikah jangan terlalu lama di usia yang pas kalau laki-laki ingin lebih tua yang tidak apa-apa usia kurang dari 30 lah 28 gitu ya misalnya atau 27 gitu ya kalau perempuan ya sebaiknya juga kurang dari 25 agar nanti tubuh kemudian reproduksi kita sudah siap sel penuhnya juga bagus karena setelah usia di atas 30 baik perempuan maupun laki-laki baik ovum maupun spermanya itu mengalami penurunan kualitas untuk yang lain bisa dibaca sendiri ya kemudian dia nah fertilitas jadi orang fertil berarti subur kalau invertil berarti tidak subur ya jadi seseorang bisa mencapai invertilitasnya bagus atau fertil jika saluran reproduksi ini berkembang dengan baik dan normal jadi misalnya pada perempuan ya bentuk dari kafum uterinya normal itu kan yang pertama belah kemudian hipotalamus hipofisil pelancar gonad ini juga produksi dengan panit karena ini kan yang mengatur proses terjadinya produksi dalam tubuh kita karena kan sebagai contoh kalau kita haid aja wanita haid itu kan dikendalikan oleh hormon pertama FSH kemudian dari FSH menyebabkan sel telur menjadi matang sel telur yang dihasilkan oleh varium menjadi matang karena FSH kemudian berubah lagi karena pengaruh estrogen progesteron ini sel telur menjadi matang gitu ya kemudian terjadi ovulasi 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 nanti juga dipengaruhi oleh progesteron progesteronnya lama-lama ini apa meningkat atau penurun yang menyebabkan terjadinya badan kuning kemudian habis itu kalau terjadi kehamilan juga karena hormon yang lain kemudian hormon semuanya itu juga oksitosin juga berpengaruh di situ jadi dari proses menstruasi itu kan dari FSH estrogen progesteron itu semua berpengaruh kemudian habis itu saat hamil ini juga ada hormon pasik ada hormon oksitosin progesteron gitu ya ini juga berpengaruh jadi memang kehidupan atau fungsi reproduksi manusia ini sangat dipengaruhi oleh hipotalamus hipotalamus yang menyebabkan kelenjar konek kita itu perfungsi dan baik jadi kalau kelenjar kita perfungsinya tidak baik ya perfungsinya tidak baik sebagai contoh misalnya ternyata mengalami gangguan hormonal maka mungkin menstruasinya juga jadi tidak teratur kemudian ovum ini bisa bertahan selama 24 jam tapi hanya optimal pada 1-2 jam setelah ovulasi sehingga memang pengaturan konekutus ini penting kemudian yang perlu kita tahu ovum ini kan hanya bertahan 1 hari 2 jam tapi optimalnya juga terbatas hanya 1-2 jam sedangkan mengapa kok disebut pengaturan waktu konekutus itu penting karena dengan keterbatasan waktu ini kalau sperma di dalam tubuh wanita ini bisa bertahan sampai 3 kali 24 jam atau 3 hari sedangkan ovum hanya 1 hari dan optimal hanya 1-2 jam makanya kenapa kok terutama pada kp kalender itu kan akan diatur kapan melakukan hubungan seksual yang aman kapan tidak boleh melakukan hubungan seksual dulu karena menyebabkan kehamilan kalau di kp kalender misalnya dihitung untuk menghitung terjadi ovulasi itu kan 14 hari sebelum hayat berikutnya ternyata ketemu misalnya tanggal 14 tanggal 14 adalah terjadinya ovulasi untuk terjadi kehamilan kalau melakukan hubungan seksual maka dihitung 3 hari sebelum tanggal 14 dan 3 hari atau 2 hari 2 atau 3 hari sampai tanggal 14 kalau menggunakan kp kalender berarti kan tanggal 11 sampai tanggal 17 misalnya bulan Februari ya dari tanggal 11 sampai tanggal 17 kalau kp itu tidak boleh melakukan hubungan seksual dulu di waktu rentang tanggal 11 sampai tanggal 17 tapi beda untuk orang yang pengen hamil maka lakukanlah hubungan seksual secara teratur pada tanggal 11 sampai tanggal 17 karena di waktu itu adalah terjadinya ovulasi kemudian kenapa kenapa tidak ngepaskan tanggal 14 kita memang tidak bisa memastikan secara pasti kalau pasti tanggal 14 ini ovulasi karena memang kan mungkin bergeser dan sebagainya kemudian terjadinya ovulasi kan perempuan juga tidak merasakan jarang sekali yang merasakan di harap di tanggal 17 eh di tanggal 11 kemudian terjadinya ovulasi ternyata jadi tanggal 13 nah disitu kan masih ada sperma yang hidup makanya melakukan hubungan seksual itu diharapkan si sperma itu selalu ada yang hidup disitu saat terjadi ovulasi karena sperma kan sampai tanggal 13 kan belum mati atau misalnya oh terjadi ternyata ovulasinya tanggal 12 apalagi kalau ovulasi tanggal 12 misalnya hubungan seksual pada tanggal 11 kemudian ovulasi tanggal 12 berarti kan sudah ada sperma dulu di organ reproduksi perempuan kemudian tanggal 12 di tanggal 12 itu sudah ada sperma tanggal 12 terjadi ovulasi sehingga bisa bertemu antara sel sperma dengan sel ovul sehingga bisa memimpinkan terjadinya kehamin gitu ya koitus yang teratur itu bagaimana kalau menurut rujukan itu adalah 2 sampai 3 kali sekali ternyata boleh setiap hari karena kalau setiap hari maka sel sperma itu belum matang jadi untuk untuk analisa sperma itu kan sperma juga secara morfologi juga baik pergerakannya cukup baik gitu ya kemudian enzim-enzim yang lain juga harus sesuai jadi pergerakan bentuk itu juga sangat membentuk kalau belum matang ya tidak bisa membuang kemudian kalau sudah terjadi fertilikasi maka hasil konsepsi berjalan dari tuba ya ketuba dan implantasi dalam 7 sampai 10 mingguh jadi dari tuba menuju ke kafum uteri ini sekitar 7 sampai 10 mingguh kemudian hasil konsepsi ini harus berkembang dengan normal jadi beritanya terjadi konsepsi kemudian terjadi konsepsi tapi kemudian dia tidak berkembang biasanya sudah nempel di kafum uteri tapi tidak berkembang yang namanya tidak tidak terjadi kehamilan atau infertile nah kalau kan banyak peristiwa gitu jadi sudah nempel di kafum teri tapi tidak berkembang atau yang disebut juga dengan blended ovum jadi tidak berkembang menjadi kepala tangan dan organ-organ lain tapi tetap mungkin seperti ruang kosong kemudian digital memang tidak berkembang tidak terbentuk organ-organ yang berkembang kemudian sebarang penyebab infertilitas dari laki-laki ini mungkin karena ada abnormalitas struktur gitu ya bisa yang namanya varicoquel atau mungkin juga pospatian jadi varicoquel ini ternyata menyebabkan perubahan truktu juga karena memang terjadi apa ya pembesaran sumber udara pada area organ reproduksi lagi-lagi kemudian ada infeksi seksual transmitted disease permintaan mungkin laki-laki itu mengalami infeksi misalnya konori gitu ya kemudian HIV ini juga menyebabkan infertilitas kemudian kita tidak simpangan hormon yang mempengaruhi produksi dan kemampuan sperma kemudian panas ini yang mungkin kurang disadari sering orang tidak sadar ya misalnya kenapa panas ya jadi misalnya mandi menggunakan air panas setiap saat atau berendam terutama kalau mandi kucur tidak terlalu kalau shower tidak terlalu tapi terutama itu adalah berendam di air panas misalnya mandi di betap dengan air panas yang terlalu lama air hangat tapi kan itu testis itu kan diliputi oleh kulit yang sangat tipis di dalam kulit itu terdapat dua testis jadi memang sangat berpengaruhi terpengaruhi dengan sekitar lingkungan luar kemudian selain itu misalnya menggunakan celana yang terlalu ketat ini juga ternyata menyebabkan gangguan pada produksi kemudian penyebab lain diragi-lagi ada kongonital anomali atau anomali kongonital ya pada testis atau organi kemudian mungkin konsumsi alkohol atau merokok kemudian frekuensi koitus yang terlalu seru atau terlalu jarang terkena radiasi dan stress kalau stress itu memang semua hal bisa dipengaruhi radiasi juga kan kalau radiasi kan juga bisa menyebabkan sperma banyak yang mati nah ini adalah gambar dari karikokel yang sebelah kiri kalau ini kan normal pemudaranya kalau kondisi normal ini fastivirnya jadi tutup pemudaranya normal ini kan testis kemudian ini kan kulit luar ini kalau punya sama tipis tadinya jadi kalau ada panit ya ini kamu tidak terpengaruhi kemudian ini varikokel varikokel ini pemudaranya memang besar kemudian kalau memangnya bagaimana operasinya harus di operasi dipotong varikokel kemudian bagaimana kemudian kalau harikokelnya sudah hilang kalau harikokelnya sudah hilang ini ada beberapa guna yang mengetahui bahwa sulit untuk mendapatkan keturunan dari laki-laki yang mengalami harikokel tapi yang mengalami kan ini milik keturunan kita mengetahui kemudian ini adalah contoh hipospadia hipospadia ini biasanya ketahuan kecil jadi kalau pipis kok enggak enggak mancur tapi kok ngerembes ini mungkin kalau ini belum temui para biasanya kalau kayak gini biasanya agak kelihatan saat dia sunut mungkin kok agak miring ini yang distal kemudian ini yang serian kemudian kalau proksimal ganti pangkala kondisi ini ini juga untuk agar dia bisa melibatkan kehamilan patah perempuan ya harus dipindah gitu di ujung kalau disini kita bisa menyebabkan terjadinya kehamilan kemudian ini ya ternyata tentang rokok tentang rokok ini ternyata memang menyebabkan permakam ya disini kemudian dari pergerakannya maupun dari bentuknya ya kemudian ini sangat berpengaruh ya di kualitas permakam untuk rokok ini jadi kalau kita melihat sperma itu bukan langsung sperma tapi semen jadi kalau semen itu adalah suatu cairan yang dimana dalam semen itu ada sel sperma jadi memang itu adalah cairan cairan yang dihasilkan oleh organ reputuk laki-laki dimana dalam cairan tersebut terbuat sel-sel sperma sehingga memang dikatakan bahwa analisisnya adalah analisis semen karena semen bangun tapi kemudian bagaimana penyebab invertilitas pada wanita jadi kadang wanita itu invertil karena memang anovulasi jadi mungkin dia tidak anovulasi berarti tidak menghasilkan sel-of-film kemudian bisa juga karena obstruksi itu bakalopi kemudian karena gunungan uteri atau abnormal dari entis kalau anovulasi ini biasanya karena hormon kemudian obstruksi anovulasi ini biasanya karni uteri yang lain kemudian karni uteri atau karni uteri jadi pada umumnya tiga hal ini tapi tiga hal dari anovulasi kemudian obus kebavan opi atau gangguan uteri atau gangguan otis ini biasanya disebabkan oleh hal tubuh yang pertama ketidakseimbangan hormon jadi kalau contoh pada wanita yang sedang stres biasanya kan juga menstruasinya juga terganggu misalnya kalau molor berarti apa untuk ovulasinya memang molor untuk menghasilkan sel telurnya juga molor jadi karena ada faktor stres kemudian infeksi yang merusak tuba atau horium ini memang sangat mengembang bagi contoh seksual transmitis kemudian PID atau profit informator editis kemudian endisitis ini misalnya menyebabkan infeksi pada tuba STD PID apa sendisitis yang sudah sangat misalnya dia menyebabkan infeksi di perfis ini infeksi infeksi ini kalau dia sudah sembuh infeksi itu kan kalau sembuh akan menyebabkan sesuatu namanya SCAR nah SCAR ini kalau dia berarti di tuba atau ovarium ini akan menyebabkan mengganggu mengganggu pergerakan hasil fertilisasi dari tuba menuju ke ovarium kalau di ovarium kalau banyak SCAR ini juga hasil konsepsi yang menghempel di ovarium ini kan penghasil sel telur ovarium yang banyak SCAR ini juga akan menyebabkan gangguan yang terutama untuk protesi kemudian abnormalitas struktur uterus ini mungkin karena misal atau PCOS itu kalau ada hasil konsepsi ini sangat memudahkan hasil konsepsi itu menempel di ovarium tapi kalau dia ada meongenya maka mungkin misalnya mau nempel di bagian belakang tapi jika ada meoma akhirnya hasil konsepsi luruh kemudian mau nempel di bagian samping ternyata ada meoma juga akhirnya hasil konsepsi juga luruh akhirnya tidak jadi kemudian sangat mungkin juga ada ibu yang hamil bersamaan dengan terjadinya meoma itu biasanya bayinya itu harus dipantau karena akan terjadi seperti hanya perebutan nutrisi karena meoma juga selama hamil cepat menjadi lebih besar jadi bayinya juga membesar meomnya juga membesar mereka rebutan nutrisi dari tubuh itu kemudian abnormalitas mukus karena infeksi inadequate hormonal antibody terhadap spermi ini juga ada ya tapi jarang sekali yang antibody terhadap spermi alergi gitu ya kemudian endometriosis yang menyebabkan inflamasi dan spermi dimana-mana ini ya kalau endometriosisnya dimana-mana berarti kan anda ada endometrium yang tumbuh di luar tabung uteri misalnya kadang ada yang tumbuh sampai diusus kemudian sampai di organ-organ yang lain nah itu kalau dengan seperti itu makanya si perempuan dengan endometriosis biasanya airnya itu sangat nyeri karena endometriosisnya ada di kalau dia berhasil hamil biasanya endometrium yang di luar yang di luar uterus itu tidak berkembang sehingga endometriosisnya mengecil karena selama 9 bulan kan tidak terjadi haid sehingga endometrium yang di luar tandungan atau di luar kafum uteri ini justru akan mengecil kalau dia bisa hamil kemudian abnormalitas endokrin ini peningkatan prolaktin atau dispensi di doidari jadi ada orang dengan kondisinya hamil bahwa tidak hamil tapi prolaktinnya tinggi prolaktin ini kan satu hormon juga yang berfungsi untuk produksi asikan tapi dia juga menyebabkan menghambat terjadinya ovari ovulasi gitu ya menghambat efesial sehingga kenapa kok ada KB 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 menyesui kan jadi ibunya kalau dia menyesui eksklusif itu tidak akan hamil jadi gitu ya tapi tetap aja ada kemungkinan hamil ya jadi menggunakan KB menyusui diharapkan tidak hamil gitu karena jadi ini KB alami itu dengan menyusui saja ini dia sebenarnya tidak menghasilkan santan gitu gitu karena ibu yang menyesui tapi syaratnya adalah menyesui eksklusif karena dengan menyesui si ibu tidak mengalami ovulasi sehingga tidak terjadi kehamilan kemudian penyebab lain pada perempuan yaitu paparan lingkungan atau toksin baik rokok narkoba panas minggu gimana nah tadi kan sudah diisingung nih terkait politik yang jadi kalau kita berhenti Menitik stik ovari Bisa kita lihat ini gambarnya Polikosik ovari Ini dia menghasilkan Sel telur yang banyak Tapi tidak seperti ini Ini mengalami kemuntangan Nah kemuntangan ini kan nih Dari polikosik ovari Ini dia akan mengalami ovulasi Nah ini kan keluar dari ovari Yang ini kecil ini Kemudian ditangkap oleh Masuk ke tepafalopi Kemudian bekas telurnya ini Dia menjadi badan kuning Kemudian tapi lama-lama Ini kemudian Bentuk dari luar Ini juga mulai seperti ini Kalau yang ovari Sedangkan kondisi polikosik Dari luar ini Sudah kelihatan Bungil-bungil Dan ternyata Di dalamnya Wanita yang mengalami polikosik ini Menghasilkan sel telurnya banyak Tapi tidak matang Sehingga Dia tidak mengalami ovulasi Kemudian Tidak bisa dipilih Gitu ya Nah PCOS atau polikistika ovari ini Ini memang Biasanya Karena sih Disebutkan Kalau dia mengalami Keseimbangan dari Bisa menyebabkan Keseimbangan dari Menstruasi Atau memang Sulit untuk Jadi Kalau pun Terjadi Menstruasi Biasanya Menstruasi Tidak Kemudian Ini Kistik-kistik ini Ini Memang Tidak berbahaya Tapi juga Menyebabkan Imbalan Pada hormonnya Biasanya Pada wanita Yang mungkin Ada hormon Laki-laki Yang lebih tinggi Dibanding Hormon perempuan Jadi Dibanding orang lain Terutama Antropin Jadi Antropinnya Agak lebih tinggi Dan Biasanya Si wanita ini Juga Berjerawat Ini Kalau Penyebabnya Memang Belum diketahui Secara pasti Tapi Buka arti yang Matakan Ini adalah Heredit Kemudian Kita masuk Ke Infotilitas Ada Primer Dan Primer Itu Berarti Dia Tidak Memiliki Anak Memang Sejak awal Belum 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 Sekunder Sudah Sudah Punya Anak Satu Tapi Pengen Punya Anak Lagi Tapi Kesulitan Lebih dari Satu Tahun Sudah Bulangan Seksual Secara Tidak Tapi Tetap Tidak Punya Anak Misalnya Dikatakan Empatimus Kemudian Pemeriksaan Penuhnya Yang Diberlukan Untuk Laki-laki Tadi Dari Ini Jumlahnya Penuhnya Kemudian Pergerakannya Tadi Untuk Laki-laki Adalah Analisis Semen Laki-laki Kemudian Pada Perempuan Adalah Pemeriksaan Lindus Kemudian Analisis Jormunya Dari Dari Kemudian Perlu Juga Histrosal Pindutrap Jadi Dari Bagian Salping Salping Itu Bagian Pindang Ini Juga Perlu Kemudian Hidro Kita Sebut Awamnya Adalah Tio Ini Sebenarnya Adalah Untuk Melebarkan Tuba Valofi Kemudian Hasil Analisis Sebenarnya Seperti Gambarnya Pada Laki-laki Ini Yang Yang Laman Adalah Bagian Yang Biru Yang Tiba Memang Kalau Jumlahnya Ini Kalau Dibawah Seperti Jadi Ramin Sedangkan Kalau Jumlahnya Sedikit Ini Seperti Seperti Kemudian Secara Modul Ini Ada Kepang Lengger Kemudian Dan Ekornya Tidak Perlu Panjang Seperti Ini Ekornya Terlalu Kemudian Untuk Mobilitasnya Mobilitasnya Atau Pergerakannya Yang Normal Pergerakan Seperti Itu Kedepan Tidak Muter-muter Jadi Kalau Yang Seperti Ini Yang Ekornya Panjang Ini Biasanya Pergerakan Dari Spermenya Itu Muter-muter Jadi Memang Seperti Penari Jadi Kayak Nari-nari Di bawah Sedangkan Kalau Yang Glamun Seperti Ikan Muter-muter Yang Ekornya Panjang Jadi Dia Tidak Bisa Memulai Kemudian Volumenya Yang Jumlahnya Volumenya Itu Satu Koma Ini Satu Kali Ejakulasi 1,5 Sampai 5 Miltere Kemudian PH Ini Basah 7,2 Atau Lebih Fiskositasnya Itu Harus Lebih dari 3 Dengan Skala 0 Sampai Aduh Maaf Minum Obat Jadi Ngantuk Terus Fiskositasnya Lebih dari Tiga Atau Kentang Kemudian Kepadatan Sperma Ini Lebih dari 20 Juta Per Mililiter Kalau 5 Mililiter Berarti Harus 100 Juta Minimal 100 Juta Sel Kemudian Jumlah Total Satu kali Ejakulasi Agar Bisa Membuah Ini Harus Lebih Dari 4 Juta Terejakulasi Jadi Kalau Misalnya Volumenya Satu Sama Ini Jumlahnya Lebih Dari 5 Juta Mungkin Mungkin Bisa Mengejakulasi Sama Menyebabkan Kehamilan Satu kali Seperti Kemudian Sperma Yamana Juga Seri Morfometinya Normal Tadi Bentuknya Normal Ada Ekor Kemudian Kepangganya Tidak Kemudian Ekor Kemudian Motilitasnya 50% Jadi Pergerakannya Yang normal Tadi Yang Ini Harusnya Minimal 50% Itu Pergerakannya Kedepan Tidak Motor Kemudian Tes Agglutinasi Sperrum Harus Pergerakannya Sampai Satu Kemudian Terapi Ini Ada Medikasi Bajur Kutus Mampu Bajur Kalau Medikasi Untuk Pria Ini Kalau Infeksi Di Pria Antigentic Kemudian Untuk Yang Laki-laki Mengalami Hipogonotisme Terapinya Ini Meningkatkan Perugi Dan Kualitas Sperma Ini Pakai Human Monoposal Konegitropin 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 Jadi Karena Memang Konegitropin Yang Bermasalah Konegitropin 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 Kemudian Konegitropin Bersing Horob Bermukian Ini Untuk Laki-laki Kalau Yang Mengalami Banguan Kemudian Medikasi Untuk Wanita Ini Untuk Kondisi Yang Normogonadotropik Tan Opelasi Ini Ada Berapa Yang Dianjurkan Tuga Ini Untuk Maksimulasi Ovaris Kemudian Bagi Biasanya Orang Dengan Teratih Orang Yang Menjadi Mudah Merak Kemudian Nyeri Kau Kau Atau Mengalami Hormonadotropik Tadi Ya Orang Yang Mengalami Hiper Dinamik Jadi Hormon Untuk Menyusuinya Kok Tinggi Gitu Ya Ini Biasanya Diterikan Hiper Dinamik Ini Menyebabkan Si Ibu Tidak Menstruasi Tidak Menghasilkan Ini Ini Diberikan Bromocritin Kemudian Bisa Juga Ibu Dengan Kondisi Hipogonadotropik Unopulasi Kemudian Intervensi Psikososial Ini Infactility Merupakan Stress Selan Pemerintah Diri Ya Jadi Apalagi Kalau Dimana-mana Ditanya Anaknya Berapa Sudah Menikah 3 tahun Ditanya Anaknya Mana Gitu Ini Juga Menyebabkan Satu Stress Tersendiri Kemudian Bukan Hanya Dengan Dirinya Tersendiri Dan lingkungan Tapi Juga Dengan Pasangan Mungkin Misalnya Masalahnya Dari Perempuan Si Laki-lakinya Misalnya Harus Bum Anak Dan Sebagainya Kemudian Bum Laki-laki Dari keluarga Teman Ataupun Dari Karir Kemudian Bentuk Respon Psikologisnya Ini Biasanya Tergambungnya Kedekatan Fisik Dan Seksual Dengan Pasangan Karena Mungkin Terjadi Konflik Antara Antara Pasangan Misalnya Yang Laki-laki Mungkin Si Perempuan Akhirnya Menyalahkan Laki-lakinya Gitu Ya Sayang Yang Invertil Adalah Yang Laki-laki Mungkin Luang Kita Menuntut Sehingga Memang Tetap Jadi Penuhan Keinginan Perhubungan SES Kemudian Distensi Organal Ataupun Gangguan Elexi Yang Mungkin Karena Dari Konsisten Kemudian Bila pasangan Didak Dapat Hami Maka Dapat Diserangkan Pasedur Medis Buat Hami Nah Kalau Yang Memedis Ini Biasanya Banyak Dipangkut Oleh pasangan Pasangan Yang Menyinkan Keturunan Ini Tentang Legend Dari Lubrican Yang Mengandung Spermisit Saat Poitus Karena Spermisit Adalah Obat Ini Sebenarnya Untuk KP Gel Ini Mengandung Spermisit Ini Menyebabkan Spermen Mati Kalau Menggunakan Lubrican Dengan Spermisit Kemudian Jangan Berindam Air Panas Setiap Hari Tadi Karena Terutama Untuk Laki-laki Kemudian Dia Seimbang Termasuk Vitamin C Dan E Karena Di beberapa Penelitian Vitamin E Terutama E Ini Bisa Menyebabkan Menyebabkan Kualitas Sperma Kemudian Olahraga Tidak Mengkonsumsi Alkohol Dan Rokok Menyebabkan Leceme Stress Pengenaan Herbal Ini Juga Boleh Tapi Jangan Terlalu Terbanyakan Sesuai Begitu Dan Ini Adalah Penelitian Tentang Pengenang Supplement Untuk Vitamin C Vitamin C Dan E Untuk Ini Cermat Ternyata Memang Menyebabkan Jumlahnya Motilitas Maupun Morfologinya Menjadi Lebih Baik Kemudian Ini Herbal Ternyata Menyebabkan Lebih Baik Kemudian Tadi Yang Percedure Buatan Ini Ada Invitro Fatalization Embryo Kemudian Ada Ada Gamet Intravalopian Transfor Ada Zygote Jadi Ada Sama Ini Men Transform Tapi Ada Bentuk Gamet Ada Bentuk Zygote Kalau Yang Invitro Fatalization Intra Transfor Ini Untuk Yang Diterang Dari Tadi Kemudian Intrasitoplasmic Spam Injection Jadi Injeksi Sperma Langsung Ke Sitoplasma Kemudian Embryodomasi Kemudian Intrauteris 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 Nah Ini Kalau yang gamet Intravalopian Transfor Ini Langkah Yang Pertama Ini Kan Sel Ofumnya Ini Diambil Diambil Dulu Kemudian Dimasukkan Ke Jawan Petri Untuk Dilep Kemudian Ditemukan Dengan Sperma Di Satu Tempat Di Luar Kandungan Jadi Dilep Kemudian Langsung Dimasukkan Jadi Ini Dikeluarin Terus Ini Dipertemukan Antara Sel sperma Dan sel Ofum Tapi Tentu saja Sel Ofum Yang Bagus Dan Sperma Bagus Tanpa Menunggu Terjadinya Gamet Atau Tanpa Menunggu Terjadinya Pertamuan Ofum Dan Sperma Langsung Dimasukkan Ke Depakal Lopi Sedangkan Kalau Zikon Ini Sanep Jadi Sel Teluhnya Diamil Yang Bagus Ditemukan Dengan Sperma Yang Bagus Ditunggu Sampai Terjadinya Skot Kemudian Baru Dimasukkan Ke Depakal Menggunakan Loparoscopy Sama Baik Gamet Maupun Sikot Transfer Itu Menggunakan Loparoscopy Kalau Inviton Emberia Transfer Ini Ibu Diberikan Obat Pemibu Sehingga Memang Terjadi Super Super Jadi Ibunya Bisa Menghasilkan Saya Terlalu Lebih Dari Satu Kemudian Hari Kesepuluh Terus Menstruasi Ini Ofumnya Dipantau Kemudian Dilihat Ofum Yang Matang Kan Tidak Cuma Satu Opum Jadi Dipantau Kemudian Ibu Diberikan Inyeksi Hormon HCG Ini Menyebabkan Ovulasi Mungkin Dikam 8-40 Jam Setelah Inyeksi HCG Dan Satu Atau Lebih Ocit Ser Telur Tapi Ocit Yang Matang Dikeluarkan Dari Ovarium Ibu Melalui Laparok COVID Jadi Kalau Sudah Ada Ofum Yang Matang Dikeluarkan Melalui Lamparok COVID Kemudian Ocit Ibu Dan Spekla Air Ini Dipertemukan Sampai Terjadi Fertilisasi Sampai Tadi Got Ini Dimasukkan Kedalam Puter Kalau Tadi Kan Kalau Sikot 40 Jam Setelah Fertilisasi Berarti Sudah Sudah Ini Sudah Yakin Kalau Ini Memang Sikot Sudah Kedepannya Berkembang Dengan Bayi Karena Sudah 40 Jam Sehingga Lewatnya Adalah Di Lewat Terus Sehingga Dikatakan Dengan Embryo Terus Kemudian Satu Atau Lebih Sikot Seharusnya Melampu Mudah Ya Kemudian Indikasi Dari Invit Perfaktifasi Embryo Terus Ini Kalau Si Ibu Mengalami Kerusakan Pada Tuba Kalau Sikotransfer Itu kan Memang Melalui Tuba Karena Memang Tubanya Tidak Ada Misalah Tapi Kalau Tubanya Terlalu Sempit Kemudian Ada Skar Bekas Infeksi Sebaiknya Jangan Lewat Tuba Sebenarnya Langsung IVF T Jadi Embryo Transper Kemudian Mungkin Juga Oligosperna Mungkin Suaminya Menghasilkan Sperma Yang Sangat Tendah Sehingga Memang Hanya Diambil Sperma Yang Memang Bagus Kualitasnya Kemudian Mungkin Juga Terjadi Tumpuan Pada Mucos Vagina Karena Mucos Vagina Ini Seringkali Juga Menyebabkan Misalnya Melalui Kuitus Mungkin Menyebabkan Kematian Pada Sperma Sehingga Memang Mending Langsung Ditransfer Ke Kavum Itu Ini Untuk Yang Infitor Vestilization Ini Hampir Sama Ini Diambil Kemudian Ini Dipertamukan Dengan Sperma Yang Sama Sama Bagus Kemudian Terjadi Fertilisasi Sampai Karena 40 Jam Sehingga Terjadi Namanya Embryo Sudah Terbentuk Embryo Kemudian Langsung Masuk Di Sini Bisa Satu Bisa Terbuat Nanti Dipantau Kembar Rata-rata Dua Jadi Kalau Lewat Sini Ternyata Mungkin Sini Ada Masalah Kemudian Kalau Seru Hubungan Seksual Secara Langsung Mungkin Disini Mukusnya Membuat Kematian Pada Sperma Sehingga Memang Langsung Embryo Langsung Ditransfer Ke Uteus Kemudian Kalau Sperm Induction Ini Jadi Sperma Ini Memang Dimasukkan Ke Citoplasma Ini Adalah Citoplasma Dari Sel Telur Ini Sel Telur Masuk Ke Citoplasma Sel Diharapkan Nanti Bertemu Dengan Mudah Untuk Terjadi Pabun Sel Kemudian Intrautrain Inseminasi Ini Sperma Langsung Dimasukkan Dalam Leher Rahim Ini Menentukan Waktu Ovulasi Yang Tepat Sangat Penting Sekitar 12 Jam Dari Pelopasan Telur Kemudian Sperma Yang Kemudian Dikunakan Harus Yang Terkenai Di Tempat Pantai 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 Kemudian Dimasukkan Pagina Dan Lahir Rahim Ini Memang Hasilnya Itu Sama Seperti Kehamilan Secara Normal Jadi Karena Ini Ini Bukan Tidak Melakukan Nombongan Seksual Tapi Sperma Langsung Dimasukkan Dengan Memangkan Alat Langsung Ke Kafum Utam Yang Pertama Memang Harus Dimitikasi Secara Hormonan Sehingga Dia Mengasihkan Butterwood Terjadi Ovulasi Secara Normal Terjadi Ovulasi Secara Normal Tapi Sperma Dimasukkan Itu Bukan Melakukan Penguang Sektual Tapi Diambil Sperma Yang Tadi Langsung Dimasukkan Dalam Ovulasi Jadi Memang Hasilnya Nanti Seperti Sebenarnya Prosesnya Sama Seperti Kehamilan Nerma Karena Disini Spermanya Suruh Mencari Sendir Ovulasi Ovulasi Ketemu Ketemu Sendiri Kemudian Terjadi Tadi Semgin Jadi Sama Hanya Bedanya Cara Mengasihkan Spermanya Saksal Kemudian Untuk Mencari Ini Untuk Pengkajian Identifikasi Adanya Perasaan Suksa Pasangan Terdengisa Intentil Maupun Saat Pengubatan Pertama Kemudian Identifikasi Bagaimana Untuk Berkait Pada Hubungan Dengan Pasangan Satu Sama Nami Kemudian Observasi Bahasa Tubuh Seperti Kompat Mertah Mungkin Untuk Perbedaan Komitmen Pasangan Terdengisa Jadi Kadang Beda Cara Pandang Walaupun Suami Istri Misalnya Si istri Mudah Seperti Si suami Memandang Anak Seperti Apa Itu kan Gaging Sudah Terdengisa Tanyakan Apakah Hubungan Mereka Berubah Apakah Mereka Tetap Senang Dengan Kemungkinan Mereka Atau Kecewa Dengan Situasi Tersebut Kadang Mungkin Satu Pasangan Bahagia Terbahagia Satu Pasangan Mungkin Sangat Menginginkan Anak Tidak Kurang Bagi Tanyakan Ada yang Support Sistem Baik Teman Aku Keluarga Kemudian Budaya Atau Agama Pasangan Apakah Meyakini Bahwa Kalau istri Jamil Harus Menikah Lagi Mungkin Ada yang Terutuh Kemudian Kaji Bagaimana Koping Pasangan Terdip Stres Akibat Penguasa Jadi Apakah Gagal Apakah Berhasil Bagaimana Ganya Mananya Karena Biasanya Dari Beberapa Pengalaman Orang Yang Melakukan Pengobatan Ini Biasanya Sangat Mengganggu Efeknya Kurang Menyenangkan Jadi Sebagai Contoh Jadi Mudik Kemudian Berat Badannya Meningkat Badannya Terasa Berat Dan Sebagainya Efek Efek Sering Dialami Dengan Terapi Berman Selain Dan Mungkin Harga Terlambah Ini Beruntung Kontrol Kemudian Perencanaan Ini Diharapkan Pasien dapat Mengaktifikan Pembangunan Tentang Yang pertama intervensinya, yang penting adalah lakukan komunikasi. Jadi komunikasi itu sebaiknya terutama untuk orang yang mengalami masalah invertil dan mereka belum bisa menerima tentang kapalitas yang mereka alami, tentu saja kita harus menjadi pendengar yang aktif dulu. Sebaiknya kita tidak usah terlalu memberikan judgment atau memberikan banyak endurance pada waktu yang kurang tepat. Jadi jadilah kita pendengar yang aktif dulu, kemudian eksplorasi perasaan-perasaan agar mengeksplorasi dengan bujang. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, kadang-kadang adalah hal sensitif, gagal pelikasi dan terima perasaannya. Kemudian validasi perasaan dan pandangan pasangan yang memperlukan perasaan perawal. Misalnya perawal memiliki keyakinan, tidak apa-apa, tidak punya anak bahagia, tidak selalu harus dibenak. Tapi kan mungkin pasangan yang menginginkan anak itu, mereka berpandangan bahwa mahluk itu harus ada anak. Sehingga terima dulu sebagai seorang panggilan, terima dulu pandangan pasangan tersebut. Kemudian dorong kesempatan untuk menurutkan berpositif maklumat negatif. Dan diskriminasi secara laki-laki dan perempuan dalam berkomunikasi. Ini juga penting karena agar sama-sama bisa menerima kondisi tersebut. Kalau misalnya pasangan sama-sama tidak bisa menerima kondisi tersebut, itu menyebabkan stres, stres itu menyebabkan, menyebabkan infartemen. Kemudian tingkatkan kemampuan untuk mengontrol perasaan. Jadi eksplorasi bagaimana pasangan mengatasi stresor di masa lalu dan kemungkinan teknik tersebut dikontrol untuk mantasi krisis. Kemudian hargai pasangan, kemudian dari olahraga yang berat karena dapat menurut api lagi. Jadi setiapnya olahraga yang cukup mengusah terlalu lempar-lempat. Kemudian kurangi penggunaan berindang air hemat. Karena tadi bisa mematikan sel sperma. Kemudian jaga agar seluruh tubuh wanita tidak meningkat. Karena anak mali jani, menyerupkan anak mali jani kalau ibunya seluruh panas. Kemudian diskusi perilaku dapat meningkatkan kemampuan mengatasi. Kemudian dorong kembali perhidupan dan edukasi untuk mengatakan perhidupan. Dan masuk perhidupan yang lain. Karena di SDKS, LKI kayaknya kok sangat sedikit sekali yang terkait dengan infatilitas. Jadi bisa digabung dengan teknologi yang lain. Boleh saudara ambil ikanok dan sebagainya. Nanti saat dilapakan sesuai dengan kondisi. Jadi saya takut berhidupan dengan kemungkinan. Hasil pemeriksaan kemungkinan. Kemudian defisi pengetahuan. Kemudian ketidakberdayaan. Ini kan juga sangat mungkin terjadi. Kemudian keputusan juga sangat mungkin. Mungkin itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau enggak? Izin bertanya, Ners. Baik, kalau enggak ada pertanyaan. Mengguh, Nurani? Izin bertanya untuk tentang invertility itu. Apakah harus dalam waktu satu tahun ya, Ners? Lalu gimana kalau belum satu tahun itu? Apa bisa dikatakan invertil ya? Ya, sesuai. Terima kasih ya, Mbak Nurani untuk pertanyaannya. Bagus sekali. Jadi, untuk definisi invertil, itu memang dikatakan invertil, kalau memang sudah satu tahun. Kalau pasangan masih enam bulan, misalnya, eh kamu invertili. Belum, belum bisa dikatakan seperti itu. Karena masih ada kemungkinan dia akan hamil, gitu. Jadi, kalau dikatakan invertil, kalau dia memang sudah satu tahun melakukan hubungan seksual secara teratur. Kalau kurang dari satu tahun, belum bisa dikatakan sebagai orang yang ingat. Begitu, Mbak Nurani? Masih ada yang kurang jelas? Isin bertanya lagi, Ners. Mungkin berarti untuk pasangan ini, mereka untuk memeriksakan dokter itu, berarti harus menunggu satu tahun begitu ya, Ners? Berarti. Oh, gitu. Jadi, tidak harus. Untuk pemeriksaan kesehatannya, tidak harus menunggu satu tahun. Apalagi misalnya gini ya. Pasangan itu sudah memeriksakan kok sudah enam bulan, apa? Sejak enam bulan menikah, dia memeriksakan diri kok belum hamil, gitu ya. Sampai satu tahun. Nah, itu baru dikatakan, oh, ini memang mengalami invertilitas, gitu. Tapi kan kadang ada pasangan yang memang dari awal kehamilan itu pengennya setelah menikah, langsung hamil. Itu bisa dilakukan pemeriksaan dan perapi yang bisa menyebabkan, mempercepat terjadinya kehamilan. Cuma memang biasanya kan, kalau belum satu tahun, itu pemeriksaannya ya memang pemeriksaan yang meningkatkan kemungkinan dia untuk hamil. hamil. Jadi diberi terapi-terapi yang mungkin dia cepat untuk hamil. Tapi kalau misalnya sampai pemeriksaan atau sampai tindakan medis tadi, sebagai contoh, tadi ya bayi tapung dan sebagainya, itu biasanya kalau sebelum satu tahun itu belum dilakukan. jadi nunggu dulu, nunggu dulu satu tahun, kalau memang mau melakukan tindakan medis yang lebih advance, gitu. Karena memang kan sebenarnya belum dikatakan sebagai incentive. Begitu, Nurani? Oh iya, baik, Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Silahkan. Ada pertanyaan nggak? Terjelasin, Nur. Oke. Ini Isal. Isal dan Riko ya? Akan satu device. Iya, Nur. Satu device. Iya, enggak apa-apa. Baik, baik teman-teman semua. Semoga jelas. Semoga mudah di mengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon-mahamu atas segala kekurangan. Selamat siang. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nes. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih.